Intro Cibuluh Land merupakan tempat wisata yang menyediakan banyak fasilitas wisata seperti area pemandian dan curug hingga area camping ground Cibuluh Land terletak pada daerah dataran tinggi yang berada di Sentul, Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia Jarak dari kota Jakarta 61,2 km dengan waktu tempuh 1 jam 23 menit melalui tol Jagorawi keluar di Sentul Selatan dan ikuti jalan Sentul City kemudian belok kiri ke Babakan Madang Hal yang perlu kalian perhatikan ketika ingin ke Cibuluh Land ini adalah jalannya yang cukup sempit dan tanjakannya yang agak curam Tidak jauh dari camping ground, terdapat pemandian air terjun yang disebut dengan Curug Banyu Aliran sungai berbatu yang jernih menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan yang mengunjunginya Area Cibuluh Land ini berbentuk teras sharing ya Teras 1-6 merupakan area camping reguler atau bisa dibilang area untuk mendirikan tenda Sementara untuk teras paling atas merupakan area camper van atau camping di dekat mobil Khusus untuk area camper van ini, areanya terbatas banget ya teman-teman Jadi kalian harus reserve dulu ke pengelola setempat supaya mendapatkan lahan camper van Fasilitas yang berada di camping ground Cibuluh Land Sentul terdapat musola, aula, toilet, dan warung Di sini juga terdapat lapangan yang luas banget yang cocok untuk bermain outbound Kalau kalian tidak membawa tenda, tentu kalian bisa sewa di sini Selain itu, di sini juga menyediakan beberapa peralatan camping Seperti kompor atau panggangan, dan lainnya Tiket wisata atau one day trip 15 ribu per orang Anak di bawah 10 tahun gratis Sudah bisa mandi di sungai Kenyere, pancuran banyu, dan gratis toilet Tiket camping reguler 40 ribu per orang Anak di bawah 10 tahun gratis Sudah bisa mandi di sungai Kenyere, pancuran banyu, akses listrik dengan membawa roll cover sendiri, dan gratis toilet Tiket camping samping mobil atau camper van 200 ribu per mobil Sudah termasuk free parkir ya Sudah bisa mandi di sungai Kenyere, pancuran banyu, akses listrik dengan membawa roll cover sendiri, dan gratis toilet Dan biaya parkirnya sendiri kalau untuk mobil 10 ribu dan motor 5 ribu Highline Camp Curug Panjang Highline Camp Curug Panjang merupakan tempat camping terbaik dan terluas di puncak Bogor Terletak di antara hutan tropis di lereng barat Gunung Paseban Dengan ketinggian 949 sampai 1086 meter di atas permukaan laut Beralamat di Jalan Paseban, Cilember, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia Berjarak 70,1 km dari Jakarta dengan waktu tempuh 1 jam 33 menit Dari tol Jagorawi ambil exit 42 Bogor Selatan lalu masuk ke Sumarekon Bogor hingga tembus ke Jalan Cilember Lalu masuk ke Jalan Pasantren dan terus naik ke Highline Camp Curug Panjang Untuk reservasi bisa dilakukan melalui website resminya Highline Indonesia Group atau via WhatsApp Biaya berkemah di sini 65 ribu per orang per malam Kalau butuh penyewaan tenda Kamu bisa langsung menghubungi pihak pemelola Setelah sampai di lokasi Kita diarahkan untuk parkir oleh petugas ya Setelah itu kita reservasi ulang ke kantor petugas Atau disebut CIC Camp Information Center Lokasinya di depan jembatan Ciputri dari area Nirmala Tempat parkir zona Halimun dapat memuat sekitar 30 unit kendaraan roda 4 Sementara di kawasan Ciputri area parkir ini berkapasitas sekitar 20 kendaraan roda 4 Terdapat dua zona di Highline Camp Curug Panjang 1. Zona Halimun Zona Halimun ini memiliki 4 tempat perkemahan Campsite Batu Tapak Campsite Nirmala Campsite Situhiang Dan Campsite Kencana 2. Zona Ciputri Zona Ciputri ini mampu menampung sekitar 400 orang berkemah secara mandiri Ada 3 tempat perkemahan di sini Yang didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan berkemah keluarga dengan tingkat privasi khusus Yaitu perkemahan kendeng, kijabut, dan batu tapak Untuk kamar mandi ada 3 unit bangunan Dengan 17 kamar mandi tersebar di zona Halimun dan zona Ciputri 1 unit bangunan toilet yang terdapat di campsite kendeng didesain terbuka untuk memberikan sensasi mandi di tengah hutan belantara Pancuran air bersih Pancuran air bersih ada 3 unit yang tersebar di setiap zona Masing-masing unit memiliki 4 sampai 6 pancuran Sedangkan fasilitas listrik didistribusikan di masing-masing lapangan Dan akan difasilitasi dengan standing lamp dan colokan listrik yang dipasang di sekitar tenda kalian Disarankan untuk membawa kabel roll sendiri ya Untuk menarik listrik dari titik terdekat ke dalam tenda kalian Kalian juga bisa menyewa tenda di sini dengan jenis tenda Pangrango Dome Dapat diisi dengan 4 unit kasur untuk digunakan oleh 4 orang Jika ingin menggunakan matras dan sleeping bag Kapasitas tenda ini bisa menampung hingga 8 orang Yang menarik lainnya di Highland Camp Curug Panjang yaitu adanya Taman Kunang-kunang Waktu terbaik untuk menikmati keindahannya adalah antara pukul 19.30 hingga 22.00 Ketika suhu berkisar 17 sampai 20 derajat celcius dengan cuaca sedang tidak hujan Namun yang disayangkan untuk tempat ini adalah belum adanya sinyal internet Jadi petugas menawarkan untuk membeli password wifi di warung yang sudah disediakan Dengan harga sekitar Rp18.000 per 8 jam dan Rp25.000 per 12 jam Alam Ngariung merupakan kawasan wisata alam yang berada di perbukitan Dari ketinggian, pengunjung dapat melihat keindahan kota Bogor saat malam hari View ini bisa dilihat dari area camping ground reguler yang berada di depan kafe Alam Ngariung ini bernuansa alami sebagai alternatif tempat wisata dengan nuansa yang sangat beragam Mulai dari vila yang nyaman, taman bunga, camping ground, mini zoo hingga kafe yang bertema etnik Berlokasi di Jalan Gunung Malang nomor 85, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia Jarak dari kota Jakarta membutuhkan waktu 1 jam 24 menit Dengan jarak tempuh 66,5 km melalui tol dalam kota dan tol Jagorawi Akses jalan utama untuk menuju ke area alam Ngariung ini sudah sangat bagus ya teman-teman Karena sudah dibeton seperti ini Alam Ngariung memiliki banyak fasilitas wisata seperti Villa berkonsep Jepang dan rumah joglo Terdapat kafe Camper fun Camping ground reguler Mini zoo Danau Danau ATV Dan masih banyak lainnya Untuk area camping reguler memiliki 3 blok yaitu blok A, B, dan C Dari ketiga blok tersebut kamu bisa pilih blok A ini karena letaknya paling atas dari blok lainnya Dengan tambahan suasana yang terbuka, blok A ini menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan Di mana kita bisa melihat pemandangan City Light Kota Bogor Area camper fun ini memiliki 29 side camp Yang terdiri dari 8 blok Mahoni 7 blok Meranti 7 blok Ketapang Dan 7 blok Kamper Di area camper fun sudah terdapat fasilitas seperti 2 spot air bersih untuk mencuci piring 3 spot toilet 1 musolah Dan 1 aula Kamu juga bisa menikmati beberapa fasilitas bermain yang bisa dinikmati bersama keluarga Seperti melihat binatang peliharaan di mini zoo atau bersantai di danau pacira Di area ini terdapat juga playground yang aman untuk anak-anak Mini zoo ini cocok banget buat kamu yang membawa anak-anak Terdapat rusa, burung merah hijau, kelinci, domba, dan masih banyak lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Kami menonton! Terima kasih telah menonton! di kolam, Sejati Camp and Resort bisa jadi salah satu pilihan. Camping ground ini sangat ikonik banget dengan kolam renangnya yang cantik dan view yang menghadap gunung salak. Kalau sedang beruntung, kamu bisa menikmati sunset yang keren banget, langsung dari depan tenda kalian. Lokasi camping ground Sejati Camp berdekatan dengan camping ground lingkung gunung dan puncak halimun. Berlokasi di daerah Pancawati, Kecamatan Caringin, tepatnya di Perkebunan Pancawati 8, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Berjarak 72,8 km dari kota Jakarta dengan waktu tempu kurang lebih 1 jam 33 menit. Akses jalan ini bisa dimasuki kendaraan roda 4 dengan kondisi jalan masih tanah dan berbatu. Untuk camping di sini masih terbirang murah, yaitu sebesar 65 ribu per orang. Untuk usia di bawah 5 tahun gratis ya teman-teman. Selain itu, Sejati Camp juga menawarkan beberapa paket diantaranya paket camping ceria 4 sampai 6 orang sebesar 350 ribu per malam. Paket camping ceria 6 sampai 8 orang 600 ribu per malam. Paket villa 2 kamar 800 ribu per malam. Dan paket menginap barat 900 ribu per malam. Semua fasilitas di sini sudah gratis ya guys. Seperti air bersih, toilet, dapur umum, listrik, dan musola. Sejati Camp & Resort memiliki udara yang sejuk banget dengan suhu rata-rata 17 hingga 18 derajat Celcius. Terima kasih telah menonton! Samara Camp adalah tempat camping ground yang bersebelahan dengan Curug Panjang dan Curug Naga. Berada di ketinggian kurang lebih 1300 mdpl dan memiliki luas lebih dari 2 hektare. Lokasinya gak jauh dari kota Jakarta dengan jarak 74,3 km dengan waktu tempuh trafik normal 1 jam 26 menit saja. Berlokasi di Jalan Curug Panjang, Kampung Citamiang, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Samara Camp memiliki daya tampung sampai dengan 300 campers dengan jam operasional 24 jam. Tiket masuk camping di sini 45 ribu per orang. Anak di bawah 5 tahun gratis ya teman-teman. Parkir mobil 10 ribu, parkir motor 5 ribu, listrik dan toilet gratis. Untuk harga, suatu waktu bisa berubah ya teman-teman. Samara Camp memiliki 3 blok campsite, salah satunya adalah blok terasering ini. Campsite ini berukuran kecil, berada di sebelah timur lapangan utama. Dengan lokasi yang berkontur, memiliki 3 undakan, setiap undakan dapat menampung 3 sampai 5 tenda. Lokasi ini biasanya sering digunakan sebagai campsite camping keluarga. Tidak jauh dari blok ini, terdapat toilet yang terdiri dari 4 toilet dan kamar mandi. Di sisi kanan ini adalah blok campsite lapangan. Blok ini adalah yang paling luas dan terdapat aula yang cukup untuk kalian mengadakan acara di sini. Campsite terbesar ini berada di tengah kawasan camping dengan kapasitas tampung sekitar 20 tenda untuk camping kelompok. Sementara jika digunakan camper van, area ini dapat menampung sekitar 15 mobil lengkap dengan tenda yang berada di sampingnya. Terdapat sebuah aula sekaligus penginapan berupa barat dengan kapasitas 20 orang. Penginapan disewakan untuk umum sebesar Rp450.000 per malam. Terdapat 3 toilet duduk berada di area bawah. Toilet ini cukup bersih dan terbilang bangunan baru. Terdapat 3 keran wastafel untuk campers cuci piring. Wastafel ini ada di sisi kanan blok lapangan. Dikarenakan sinyal handphone kurang baik di area ini, warung ini menyediakan paket voucher wifi untuk internet smartphone kamu dengan harga Rp12.000 untuk 8 jam dan Rp25.000 untuk 24 jam. Di samping warung ini terdapat 1 toilet dan 1 kamar mandi. Dengan jarak hanya 230 meter atau 3 menit saja berjalan kaki lewat belakang area Samara Camping Ground, pintu loket curug panjang sudah terlihat dan lokasinya benar-benar dekat teman-teman. Untuk tiket masuk curug panjang hanya sebesar Rp15.000 per orang. Untuk anak-anak gratis dengan jam operasional 24 jam. memiliki 2 camping ground, 2 playground, kolam renang, villa, cottage, area parkir yang luas, musolah, 48 unit toilet, 2 pendopo dengan luas 700 meter persegi dan 144 meter persegi dan terdapat cafe kebon joyo. Berlokasi di Jalan Bukit Pelangi, Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Lokasi ini hanya berjarak 62,8 km dari kota Jakarta. Dengan waktu tempuh trafik normal 1 jam 20 menit menggunakan kendaraan pribadi roda 4 melalui tol Jagorawi. Untuk menuju ke sini, kamu tinggal ikutin arahan Google Maps dengan mengetik GGCA Gunung Gelis Camping Area. Camping dengan membawa tenda sendiri cuma 300 ribu free semua fasilitas seperti kolam renang, parkir, listrik, dan toilet. GGCA memang terkenal dengan fasilitas resortnya diantaranya playground ini. Playground ini terletak di level bawah sejajar dengan campsite blok 4. Sementara playground ini berada di bawah kolam renang. Selain memiliki dua area playground, GGCA juga memiliki kolam renang yang ikonik nih teman-teman. Di mana kolam renangnya berbentuk gitar gitu. Kolam renang ini berada di area depan atau area bawah dekat dengan cottage. Blok 4 atau blok 6 adalah penyebutan untuk jumlah dek untuk mendirikan tenda yang berada di masing-masing blok tersebut. Blok 4 berarti 4 dek. Blok 6 berarti 6 dek. Blok 7 berarti 7 dek. Untuk lebih privasi, kamu bisa pilih campsite blok 7 ini. Kebonjoyo Cafe Bogor adalah sebuah cafe baru berkonsep outdoor dengan view cantik berupa pemandangan alam sekitar kota Bogor. Memiliki area yang cukup luas dengan banyak spot foto di dalamnya membuat cafe ini cukup rame dikunjungi oleh wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara. Cafe ini memiliki dua area yaitu semi outdoor dan indoor yang tentunya keduanya sama-sama nyaman untuk dijadikan tempat nongkrong. Cafe ini juga memiliki banyak spot foto instagramable. Kamu tidak akan kehabisan spot foto saat berada di sini. Lembah Tidar Camping Curug Ciharang Puncak 2 Bogor adalah camping ground dengan fasilitas terengkap yang berlokasi di Sinarjaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Indonesia. Camping ground Lembah Tidar ini masih dalam area lokasi wisata Curug Ciharang yang berdekatan dengan Curug Cipamangkis dan Villa Kayangan. Jarak dari pusat kota Jakarta kurang lebih 70,1 km dengan estimasi waktu tempuh 2 jam 4 menit traffic normal. Dengan konsep terrafering beraksen batu dan rumput, saat ini camping ground Lembah Tidar memiliki 5 blok dengan luas masing-masing blok bervariasi. Lembah Tidar memiliki view di malam harinya adalah City Light yang cukup keren nih teman-teman. Suhu malam di area ini 16-18 derajat Celcius sementara untuk sinyal internet belum cukup baik kecuali di area blok 1 atau area paling atas. Untuk camping keluarga di sini sangat recommended banget nih teman-teman. Selain fasilitasnya yang lengkap, suasana di sini juga sangat-sangat nyaman. Kamu bisa membayar tiket masuk sebesar Rp60.000 per orang dan anak-anak di bawah 5 tahun gratis. Free parkir, listrik, dan toilet. Dan fasilitas gratis yang kamu dapatkan adalah toilet, listrik, kolam renang air curug, musolah, ayunan, spot foto, kolam renang waterboom, masuk ke area curug ceherang, dan odong-odong. Yaitu kendaraan gratis yang mengantarkan kamu ke seluruh fasilitas yang ada di sini. Semua pengunjung diantar menuju ke curug. Jika kamu mau membawa mobil atau motor sendiri juga bisa dan area parkir sudah tersedia. Jarak dari pemberhentian odong-odong yaitu 200 meter ke curug dengan medan menanjak dan disertai banyaknya anak tangga. Akses menuju curug masih banyak monyet nih teman-teman. Tapi nggak usah khawatir ya, monyet-monyet di sini semua masih cukup aman. Selain unik, curug ini juga masih alami. Kolam renang ini tentunya cocok banget untuk keluarga dan anak-anak ya. Karena kolam renang ini sudah terbagi dua, yaitu kolam renang untuk orang dewasa dan kolam renang untuk anak-anak. Selain disajikan live music, resto ini juga menyediakan banyak spot foto keren dan Instagram mebel. selamat menikmati. 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 Tidak menikmati. Tidak hanya pemandangan kebun teh yang sejuk, camping full set. Tidak menikmati. Blok atas menikmati. Selamat menikmati. Tidak menikmati ranting-ranting kayu di depannya. Kelebihan lain dari tempat ini yaitu view pada malam harinya adalah city light dari perkampungan sekitar. Persis di sebelahnya terdapat camping ground viral yang banyak digemari oleh muda mudi, yaitu camping ground Gayatri merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati kemegahan Gunung Gede Pangrango. Lokasi Bukit Bena tidak jauh dari beberapa area wisata lainnya seperti The Bundervue, Bukit Surya Salaka, hingga Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berlokasi di daerah Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Jarak dari kota Jakarta 84,1 km dengan waktu tempuh 2 jam 2 menit. Sebelum memasuki area camping ground, kita harus melewati perkampungan setempat dengan akses jalan yang tidak terlalu luas, namun masih bisa dilewati 2 mobil roda 4 secara bergantian. Untuk camping di sini, kamu hanya cukup membayar Rp50.000 per orang dan anak-anak di bawah 5 tahun gratis. Sudah free parkir, listrik, dan toilet. Toilet ini berada di area bawah campsite blok K dan L, atau sisi kiri dari villa. Berjumlah 3 toilet wanita dan 3 toilet pria. Ini adalah suasana malam kafe yang ada di dalam Bukit Bena. Kafe ini memiliki musola dan toilet di belakangnya. Sementara, yang ini adalah satu toilet jongkok yang berada di badan villa sisi kanan. Toilet ini paling dekat dengan area side camp VIV yang berada di belakang villa. Selain memiliki area camping town yang keren, Bukit Bena juga memiliki hewan sapi perah dan juga kelinci. Susu dari sapi ini diproduksi untuk yoghurt dan varian susu lainnya. Gak cuma itu, Bukit Bena juga memiliki taman dan beberapa spot foto dengan background pemandangan yang bagus banget. Dan yang paling seru adalah anak-anak bisa petik strawberry yang berada di sekitaran camping ground Bukit Bena ini. Camping ground ini memiliki kolam renang yang bersih dan ramah anak. Camping ground ini juga merupakan salah satu camping ground favorit para campers. Gajok Hill Camp berlokasi di daerah Tajur Halang, Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Jarak dari pusat kota Jakarta kurang lebih 71 km dengan estimasi waktu tempuh 2 jam melewati jalan tol. Kamu ambil akses tol Jagorawi dan keluar di kebun raya, belok kiri ke jalan Raya Pajajaran, lalu ke kanan menuju jalan Siliwangi dan terus ikuti aja arahan Google Maps hingga menuju Tajur Halang. Tempat wisata yang dekat dari Gajok Hill ini antaranya adalah Clevo Hill Camp, Balakosa Mountain Adventure, Arjuna Boot Camp, Camp ground Lembah Salah, Curug Putri Pelangi, Boja Frame dan masih banyak lainnya. Mobil dengan membawa tenda sendiri kapasitas 4 orang Rp350.000 per covering per malam. Mobil bawa tenda sendiri kapasitas 2 orang Rp150.000 per covering per malam. Tambahan Rp50.000 per orang untuk usia di atas 9 tahun. Tambahan Rp25.000 per orang untuk usia 5-8 tahun. Balita gratis, parkir, listrik, toilet dan kolam renang gratis. Untuk kalian yang mau sewa tenda dan perlengkapan camping lainnya, bisa langsung hubungi petugas yang berjaga. Ini suasana warung dan kolam renangnya. Nah, di warung ini kamu bisa dapatkan mie instan ala-ala Korea gitu teman-teman. Dan kamu juga bisa sambil santai ditemani minum-minuman hangat seperti bandrek, kopi dan lainnya. Suhu rata-rata di sini sekitar 19 derajat celcius. Sementara untuk sinyal internet agak kurang bagus. Kebetulan saat kami camping di sini kami di blok A1 atau blok atas. Toilet ini berada satu level dengan blok A dan persis berada di sisi kirinya. Terdapat dua tempat cuci piring dan satu kerang. Toilet ini juga memiliki dua pintu. Satu pintu toilet duduk dan satunya toilet jongkok. Keduanya sama-sama memiliki water heater. Salah satu kelebihan camping ground ini adalah view city lake-nya di malam hari. Jadi kamu bisa langsung melihat klat klip lampu kota Wogor langsung dari tenda kalian. Camping ground ini berada di lokasi wisata Pasiran Tengah. Lebih tepatnya di desa Pasiran Tengah, Sukaharja, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan untuk menuju ke sini kamu tinggal klik di Google Maps Panorama Pinus Pasiran Tengah. Jarak dari pusat Jakarta kurang lebih 69,3 km dengan estimasi waktu tempuh 2 jaman. Akses masuk ini sudah dipandu sama petugas agar tidak terjadi papasan mobil berlawanan arah. Jadi mesti gantian naik atau turunnya. Saat ini biaya untuk camping dan wisata di panorama Pinus Pasiran Tengah ini ada di layar ini ya teman-teman. Dimulai dari pintu masuk terdapat satu post ticket dengan papan harga tiket di depannya. Di area depan ada akses ke area khusus motor cross di seberang kiri area camping ground ini. Ini adalah gerbang masuk untuk kamu yang ingin camping di area hutan pinusnya. Namun kendaraan motor kalian diparkir di area parkir ini ya. Tidak jauh dari area lapangan atau area camper van utama. Terdapat tiga toilet atau kamar mandi. Ada yang toilet jongkok dan ada juga toilet duduknya. Terdapat musola juga di dekatnya. Musola ini sudah difasilitasi mukena dan kensarung ya. Terdapat dua gardu pandang buat kalian yang ingin melihat keindahan sekitaran seperti gunung dan indahnya kota Bogor. Untuk city lake malam harinya pastinya keren banget kalau di lihat dari sini. Untuk camping ground ini rata-rata bisa camp for fun ya teman-teman. Dimana kamu bisa sesuka hati memilih blok untuk camping samping mobil atau motor kalian. Suasana malam camping di sini cukup asik. Suhu rata-rata 19 derajat celcius. Sementara sinyal internet kurang bagus untuk telekomsel ataupun AXL di area ini. Panorama pinus beroperasi 24 jam. Jadi kamu bisa datang kapan saja ke sini. Akses untuk menuju ke Bukit Gajah kamu tinggal klik aja di Google Maps Camping Ground Bukit Gajah yang beralamat di Sukaharja, Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dengan waktu tempuh 1 jam 23 menit dari kota Jakarta dan berjarak kurang lebih 67,2 km. Untuk biaya camping di Bukit Gajah terbilang murah nih teman-teman. Untuk sewa lahan Rp75.000 per tenda per malam. Namun untuk sewa tenda juga tersedia. Kamu bisa langsung kontak petugas yang berjaga. Sementara tiket masuknya Rp5.000 per orang di weekday dan Rp10.000 per orang di weekend. Untuk biaya parkir Rp5.000 per motor sekali kunjungan dan Rp10.000 per mobil sekali kunjungan. Lalu untuk toilet dan listrik di sini gratis. Saat ini Bukit Gajah memiliki toilet sebanyak 12 pintu. Berada di satu spot sisi kiri dari pintu masuk utama Camping Ground. 9 pintu permanen dan 3 pintu non-permanen. Selain itu di sini juga terdapat musolah dan tersedia warung. Bukit Gajah Kelebihan dari Bukit Gajah yaitu memiliki luas secara keseluruhan yang mencapai 19 hektare. Di ketinggian kurang lebih 690 mdpl. Dengan suhu rata-rata di area ini 16 hingga 19 derajat celcius. Untuk provider terbaik yang harus kamu gunakan di area ini adalah Indosat. Bukit Gajah memiliki beberapa spot camping nih teman-teman. Di antaranya spot sisi kanan dengan view city light dan gunung pangerango. Lalu spot ujung atau belakang dengan view city light dan gunung salak. Kemudian spot kiri dengan view gunung salak. Spot lapangan yang berada di tengah area ini memiliki ambience dan area yang luas. Hampir semua area di sini bisa camping samping mobil ya teman-teman. Dan sangat rekomendasi buat kalian yang camping rombongan atau komunitas. Satu-satunya camping rombong tepi sungai disentul yang menyuguhkan luansa pegunungan juga persawahan. Terdapat area camper van dan area camping ground yang cukup luas. Orang dewasa dan anak-anak bisa bermain air sepuasnya di sungai ini dengan aman. Untuk camper van 150 ribu per mobil ditambah 50 ribu per orang. Sewa lahan 50 ribu per orang. Untuk additional listrik 25 ribu, api unggun 50 ribu, parkir mobil 15 ribu, parkir motor 5 ribu, fly seat 20 ribu dan sleeping bag 20 ribu. Fasilitas umum, toilet, musolah, bermain air sepuasnya dan penjagaan 24 jam. Untuk sinyal di sini semua provider aman. Berlokasi di Jalan Raya Babakan, Karang Tengah Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Untuk menuju ke sini kamu tinggal klik di Google Map Sisi Cai Riverside Camp. Hanya berjarak kurang lebih 57,8 km dari kota Jakarta. Kalau tidak macet kita cuma butuh waktu 1 jam saja sampai ke lokasi ini. Dengan akses tol Jagorawi dan keluar di Sentul Selatan, masuk ke Sentul City mengikuti arah Jungle Land. Kelebihan dari lokasi ini adalah aksesnya yang cukup mudah untuk dilalui. Jam operasionalnya dan pengamanan sisi cai 24 jam. Area ini dekat dengan sungai dan persis di sisi sawah dan background gunung pancar. Area level bawah ini persis di sisi sungai ya. Sementara area depan situ adalah area favorit di sisi cai. Terdapat dua spot toilet yang cukup bersih. Toilet ini berada persis bersebelahan dengan musolah atau paling dekat dengan area camping ground tepi sungai dan blok dekat sawah. Toilet pria dan wanita masing-masing memiliki satu toilet duduk, toilet jongkok dan satu shower untuk bilas. Sementara toilet ini berada di dekat pintu masuk lokasi dan blok terdekat adalah blok atas dekat dengan area parkir. Terdapat juga musolah yang bersih, lengkap dengan sarung dan sajada. Untuk kamu yang tidak camper van, tentunya kamu akan mengangsur barang-barang perlengkapan kamu dari area loading hingga ke area campsite yang sudah kamu pilih. Suasana malam di sisi cai tetap syahdu dengan suhu yang sejuk rata-rata 17 sampai dengan 19 derajat celcius. Sementara sinyal internet semua provider bagus di semua area camping ground ini. Sebelum membuka fasilitas camping ground, Kancana Mandira terkenal dengan glampingnya. Dimana glamping Kancana Mandira sangat viral dan menjadi salah satu glamping terbaik di Sukabumi. Loh, kok bukan bogor? Nggak apa ya kan lewat bogor juga? Hehehe. Lokasikan Kancana Mandira sekitar 400 meter sebelum pintu masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berlokasi di Jalan Raya Cidahu, kilometer 12, Kabupaten Sukabumi. Dari kota Jakarta kamu bisa habiskan waktu 1 jam 49 menit dengan jarak 87,1 kilometer. Untuk menuju ke sini, kamu bisa melewati pintu keluar Cigombong lalu berok kiri ke arah Cibadang. Lebih jelasnya, silahkan cek di Google Maps dengan mengetik Kancana Mandira glamping. Dengan luas kurang lebih 7.000 meter persegi, dengan ketinggian 1.100 mdpl, lokasi area camping ground ini persis berada di seberang jalan dari area glamping. Area glamping di kanan jalan, sementara area camping ground berada di sisi kirinya. Suhu di sini cukup dingin ya, sekitar 17 derajat celcius. Tapi saat kemarau tiba, suhu di sini bisa lebih dingin karena banyaknya tiupan angin. Area camping ground reguler ini bertekstur terasering atau berundak-undak dari atas sampai ke bawah. Sementara area camper van berupa dataran persis di depan aula dengan kapasitas 5 blok saja. Baik area camping ground ataupun camper van sudah mendapatkan fasilitas seperti terminal listrik dan sumber air bersih untuk kamu mencuci piring. Selain itu, area camping ground di Kancana Mandira juga sudah terdapat dua spot toilet, di mana lokasi toiletnya berada di area atas dan juga area bawah. Masing-masing spot toilet memiliki enam kamar mandi yang terdiri dari tiga toilet duduk dan toilet jongkok. Nah, sebelum toilet atas ini, pengelola sudah menyediakan musola sebagus ini nih, berkonsep panggung dan berbahan kayu yang cantik. Dengan jarak antara area parkir loading dengan campsite hanya sekitar 15 meteran saja dengan akses melewati jembatan bambu ini. Nah, itulah rekomendasi camping ground yang deket dengan Jakarta. Sebetulnya masih ada satu lagi nih sahabat Narapati, yaitu Titik Nol Adventure Camp yang berada di Tajerhalang. Camping ground ini memiliki fasilitas lengkap seperti kolam renang, view gunung, lokasi persawahan, dan areanya cukup luas. Seperti apa detailnya? Saksikan videonya setelah ini ya. Oke teman-teman, support terus channel kami. Like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya ya. Nantikan video kami selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia, panjang umur dan sehat selalu tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman Narapati. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.